Burka Adik Brigadir J Putri Cendrawati hanya dituntut 8 tahun penjara Mendidih darah kubat Reza Hotabarat, Adik Brigadir J tampak kecewa dengan pembacaan tuntutan hukuman atas Putri Cendrawati dan Baradai Adik Brigadir J bahkan menjadi sangat emosi saat tahu Putri Cendrawati istri Fadisampo hanya dituntut 8 tahun penjara Sementara, Baradai yang sudah membongkar kasus ini malah dituntut 12 tahun penjara Mendengkapi tuntutan caksa penutup umum, pada dua terdakuan itu, Mahariza Rizky mengaku gerak Lewat unggahan Instagram story-nya, ia mengaku luar biasa marah Mendidih darahku saat ini bang, tulis Mahariza Rizky di akunnya Tulisan itu disematkan pada latar belakang foto Brigadir J berwarna hitam putih Tak hanya Mahariza Rizky, ayah dan ibu Brigadir J, Sabwe Ruta Parat dan Rosti Simancuntak Mengaku kecewa, mengetahui Putri Cendrawati hanya dituntut dalam kotor penjara Sementara, Baradai sebagai justis kolaborator dalam kasus Brigadir J, justru dituntut lebih lama Rosti Simancuntak berasa tak adil Lantaran Putri Cendrawati bisa dibilang menjadi penyebab Fadisampo merencanakan pembunuhan yang menewaskan Brigadir J Terlebih, Putri Cendrawati juga mengetahui rencana Fadisampo untuk menewaskan sang ajudat Menurut Sabwe Ruta Barat, perbedaan tuntutan antara Putri Cendrawati dan Beradai sangat tidak masuk akal Meski sama seperti Rosti Simancuntak yang merasa tak adil Sabwe Ruta Barat berserah pada pajaris hakim dalam menjatuhkan polis nanti Terima kasih telah menonton!